Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum Wr Wb 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 muslimin wal muslimat al-fatihah a'udzubillahiminashsyaitanirrajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrabbilalamin al-Rahmanirrahim maliki yawmiddin iyaka na'budu wa iyaka nasta'in ihdina s-sirata al-mustakim s-sirata al-lazina an'amta alayhim ghairil maghzubi alayhim walagdallin pada pertemuan kali ini kita masih membahas tentang masalah pi bayani ibtidail khalki nah jadi masih tentang awal penciptaan pertemuan 45 kemarin kita sudah menjelaskan apa itu poat apa itu kalbu dan ilmu itu terbagi dua yaitu ilmu syariat dan ilmu ma'ribat kita sudah tahu bahwa poat itu berada di dalam kalbu artinya poat adalah tempat rukyah melihat Allah subhanahu wa ta'ala dengan mata hati dengan merasakan yakin bahwa adanya Allah bukan berarti kita duduk dirasa kita harus bisa mempanakan diri kita yaitu Allah berfirman dalam hadis kutsi dalam setiap rongga anak adam aku ciptakan suatu mahligai yang disebut dada di dalam dada ada kalbu di dalam kalbu ada poat di dalam poat ada syagapah dan di dalam syagapah dan di dalam syagapah ada syagapah tabiat itu ada syagapah rahasia di dalam rahasia syagapah syagapah itu ada aku kata Allah ada hadis kutsi lagi aku tiada di bumi aku tiada di langit tapi aku berada di dalam hati orang-orang beriman kata Allah katakanlah bahwa aku dekat surah al-baqarah ayat 186 bahkan aku lebih dekat daripada urat leher al-baqarah ayat 16 dalam dirimu apakah engkau tidak memperhatikan az-zaryat ayat 21 Allah menempatkan diri antara manusia dengan kalbunya surah al-anpal ayat 24 dalam diri manusia ada cahaya yang maha melihat al-qiyamah ayat 14 jelasan ayat-ayat tersebut bukan berarti Allah subhanahu wa ta'ala itu bertempat tetapi Allah subhanahu wa ta'ala itu tak ada sesuatu pun yang serupa sedikitpun dengannya kita lanjutkan membaca kitabnya kalal musannib rahimahum mumlahu ta'ala wanapa'na biulumihi fid daraini amin bismillahirrahmanirrahim wa'illa pabimuzarradi ilmizahiri latahsulul hakikatu walayasilu ilal maksudi walibadatil kamilatuh bihima la' biwahidihima kama kalam wa ta'ala wa makhalaktul jinnah wal insa illa liya'budun wa'illa pabimuzarradi dan jika tidak dipadukan ilmizahiri dengan ilmu lahir saja latahsulul hakikatu tidak akan menghasilkan ilmu hakikat walayasilu ilal maksudi dan tidak akan mencapai tujuan ibadah nah jadi jika kita tidak menggabungkan ilmu syariat dengan ilmu makribat maka kita tidak akan mencapai atau menghasilkan tujuan ibadah fal ibadatul kamilatuh bihima ibadah yang sempurna itu harus dengan keduanya syariat dan ma'rifat la' biwahidihima tidak bisa dengan salah satunya saja kama kolam lahu ta'ala sebagaimana firman Allah subhanahu ta'ala wama kalaktul jinnah wal insa illa liya'budun dan tidak aku jadikan kata Allah ta'ala jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku surah az-zaryat ayat 56 nah disini kita disuruh untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala tetapi beribadah disini kita disarankan untuk ikhlas dan mencari bagaimana cara beribadahnya beribadahnya nah disini di dalam kitab ini nanti kita akan diajarkan tentang beribadah kepada Allah dengan sebenar benar beribadah nah jadi beribadah disini bukan berarti beribadah karena sesuatu jadi kita harus belajar harus mempelajari bagaimana ikhlas tersebut karena ikhlas menjadi syarat diterimanya amalan ibadah yang semata-mata beribadah hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala ikhlas adalah gerakan batin atau hatinya dan amal digambarkan sebagai jasadi atau tubuhnya makanya kebanyakan sebagian orang-orang yang sudah sampai makam makrifat kepada Allah beribadah menghilangkan ria dan sebagainya agar memperoleh ikhlas beribadah banyak secara sembunyi-sembunyi kehutan mengasingkan diri dirumah atau di kamar dengan cara makhalwat bertafakur kepada Allah dan melakukan ibadah lainnya tetapi saat itu pula banyak cubaan-cubaan sangka-sangka dan fitnah-pitnah yang kurang menyenangkan bagi mereka tetapi mereka menghadapi itu dengan ikhlas pada zaman dahulu ada kisah Abu Zar suatu ketika Abu Zar berkata aku bertanya kepada Rasulullah tentang ikhlas apakah itu ikhlas maka beliau menjawab akan aku tanyakan dulu hal itu kepada Jibril Rasulullah pun bertanya kepada Jibril tentang apa itu ikhlas lalu Jibril menjawab akan aku tanyakan dulu kepada Mikail lalu Mikail menjawab aku akan bertanya dahulu kepada Rabbul Izzah kemudian Mikail bertanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka Allah subhanahu wa ta'ala menjawab ikhlas adalah rahasia dari rahasia rahasiaku yang aku taruh dalam hati orang yang aku kehendaki dari hamba hambaku sedangkan menurut Sheikh Ibnu Atta ilah dalam makalah kitab al-hikam bab tentang amal dan ikhlas menyampaikan amal itu semata bentuk-bentuk yang tampil adapun roh-roh yang menghidupkannya adalah terdapatnya rahasia ikhlas dalam amal perbuatan itu seandainya seseorang mempelajari masalah ikhlas insya Allah ia akan menembus akan mempelajari tentang ilmu makrifat kepada Allah subhanahu wa ta'ala siapa-siapa yang ingin bertemu denganku kata Allah pal yakma perbuat oleh kamu amal tetapi ikhlas kita salat lima waktu sudahkah kita bertemu dengan Allah tentu kita tidak bisa bertemu dengan Allah tetapi kalau kita meripat atau mengenalnya tentu bisa bila kita belum bertemu walat tushrik janganlah kau menyekutukan aku kata Allah dengan sesuatu ikhlas itu terbagi dua di dalam ayat al-fatihah iya kana udu ikhlasul abrar nasta'in ikhlasul mukarrabin ikhlasul abrar ada empat syaratnya yang pertama yaitu beribadah jangan cari pahala yang kedua beribadah jangan hendak masuk ke syurga yang ketiga beribadah jangan takut masuk ke neraka yang keempat semata-mata menjunjung tinggi perintah Allah subhanahu wa ta'ala sesuai dengan syarat sah dan rukunnya jauhi makruh dan batalnya itulah peraturannya sedangkan ikhlasul mukarrabin ikhlasul mukarrabin keluar hamba mengerjakan amal bagi hak bagi Allah ta'ala ini diceritakan dalam kitab al-hikam ikhlasan hamba Allah yang abrar adalah apabila amal perbuatannya telah bersih dari dirinya baik yang jelas maupun yang tersamar sedangkan tujuan amal perbuatannya selalu hanya pahala yang dijanjikan oleh Allah kepada hamba hamba yang ikhlas ini terambil dari ayat iya kanak budu hanya kepadamu kami menyembah dan tiada kami persekutukan engkau dalam ibadahku ini kepada sesuatu yang lain sedangkan yang dimaksud dengan keikhlasan seorang mukarrabin ialah menerapkan pengertian kalimat la haula walaku wataila billah tiada daya dan kekuatan untuk berbuat apapun kecuali dengan pertolongan Allah azza wazallah ia merasa semua amal kebaikannya semata mata karunia Allah kepadanya sebab Allah yang memberi hidayah dan taufik ini terambil dari ayat iya kanasta'in hanya kepadamu kami berharap pertolongan sebab kami sendiri tidak berdaya ayam ayam ripuni pamanlam ya riphu kaipa ya buduhu wal ma'rifatu innama tahsulu bikashpi hijabin nafsi an mir atil kolbi bitas piatihi payara piha jama lalkanjil makhpi selamat menikmati selamat menikmati adalah agar mereka mengenalku kata Allah yaitu ma'rifat sebab bagaimana orang beribadah kepadanya jika tidak mengenalinya ma'rifat sendiri hanya dapat dicapai dengan menyingkap hijab hawa nafsu dari cermin hati dengan sering-sering membersihkannya yaitu ulama supi biasanya menyebut dengan istinjah hati atau istinjah diri dengan begitu manusia akan melihat jamalnya al-kanzu al-makfiyu jamalumlah dengan siri yang ada di lubuk kalbunya kama kalam lahu ta'ala fila hadisil kudsi bagaimana firman Allah dalam hadis kudsi untuk kanzan makfiyan pa'ahbab tu'an o'rapa pakalak to'lakhalaka likai o'rapa sebelumnya aku adalah kanzan makfiyan atau kazanah tersembunyi lalu aku ingin dikenal maka kuciptakan makhluk agar aku dikenal falihaza tabayyana annam lahu ta'ala dari hadis ini jelaslah bahwa Allah subhanahu wa ta'ala khalakal insana lima'ripatihi menciptakan manusia agar mengenalnya yaitu makrifat kepadanya falamma bayyan lahu ta'ala khalakal insani lima'ripatihi wajabat alaihi ma'ripatuhu ketika Allah telah menjelaskan bahwa penciptaan manusia agar mengenalnya maka ma'ripat hukumnya wajib nah jadi ma'ripat itu hukumnya wajib fal ma'ripatu nau'ani ma'ripatu sifat sifat Allah wa ma'ripatu zat Allah fal ma'ripatu nau'ani ma'ripat itu ada dua ma'ripatu sifat Allah yaitu yang pertama ma'ripat sifat Allah wa ma'ripatu zat Allah yaitu yang kedua dan ma'ripat zat Allah akhirnya sampai disini kita membacakan kitabnya insya Allah di pertemuan akan datang kita akan membahas lagi melanjutkan tentang ma'ripat sifat Allah dan ma'ripat zat Allah di pertemuan ini dapat kita ambil intisari kesimpulan dari isi kitab tadi yaitu kita diajarkan untuk ikhlas dalam segala hal apalagi di dalam beribadah kepada Allah karena seandainya seseorang bisa mempelajari masalah ikhlas insya Allah ia menembus akan mempelajari tentang ilmu ma'ripat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan kita dianjurkan untuk melaksanakan ibadah yaitu agar bisa mengenal atau ma'ripat dulu kepada Allah karena ma'ripat itu hukumnya wajib sebab bagaimana orang beribadah kepadanya jika tidak mengenalnya yaitu mengenal Allah subhanahu wa ta'ala semoga kita diberikan kepahaman dalam menuntut ilmu ini dan semoga bermanfaat bagi kita semua dunia akhirat amin amin ya rabbal alamin salah hilap mohon maaf bila ada kata-kata ulun yang salah ataupun kehilapan di dalam membacakan kitab ini ulun banyak-banyak minta ampun minta ridha minta halal bila ada terdapat kesalahan itu datangnya dari ulun dan kebaikan atau kebenaran itu datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh